Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, seberapa pentingkah budaya perusahaan? Perlukah kita menjalankannya? Mengapa kita harus menjalankannya? Nah, jika demikian, agak baiknya kita simak kisah berikut ini tentang bagaimana budaya perusahaan berdampak pada kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Lembaga Finansial dan Market Intelligence Standard & Poor's mencatat daftar 500 perusahaan terbaik di dunia. Namun 51 tahun kemudian, hanya 74 perusahaan yang masih beroperasi. Lalu kemana 426 sisanya? Mereka berhenti beroperasi, bangkrut, runtuh, karena mereka melanggar prinsip-prinsip dasar good governance, moral, dan etika, yang disebabkan lemahnya nilai-nilai budaya di dalam organisasinya. Dan bahkan lebih buruk, apa yang menurutkan dengan kultur, yaitu menggantikan, mengingatkan bahwa kultur adalah propria dari grup. Kultur tidak bisa menjadi propria dari konsep. Telkom Indonesia menyadari sepenuhnya betapa penting budaya dalam organisasi. Dan Telkom terus melakukan penguatan budaya perusahaannya untuk tampil sebagai pemenang dengan bermodalkan budaya kita, cara kita, karakter kita. The Telkom Way Ibarat sebuah bangunan, The Telkom Way, harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Pondasi tersebut adalah sebuah basic belief, sebuah filosofi untuk menjadi yang terbaik. Filosofi to be the best, yakni always the best. Always the best harus menjadi karakter dasar dari setiap insan Telkom. Always the best juga mengandung nilai integritas, antusiasme, totalitas. Untuk mencapai cita-cita yang luhur, bangunan The Telkom Way harus ditopang pilar yang kokoh menjulang. Pilar ini disebut principles to be the star, yang berisi nilai-nilai solid, speed, smart. Solid artinya tiap insan Telkom adalah bersatu dalam sebuah great team, sebagaimana dikutip dari Phil Jackson. Sebenarnya, ingin menyebabkan keuntungan atau keuntungan adalah team yang hebat, kekuatan dari team adalah setiap individual member, dan kekuatan dari setiap member adalah team. Speed artinya segenap insan Telkom Group harus bekerja cepat dalam setiap kesempatan untuk memenangkan persaingan, karena yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Or speed is our comparative advantage. Smart berarti memahami tujuan yang ingin dicapai, tahu mana yang jadi prioritas, dan selalu mencari cara baru yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menjadi bintang saja belum cukup. Artinya kita harus menjadi pemenang. Untuk itu kita perlu menerapkan practices to be the winner, atau langkah-langkah menjadi pemenang, yang terdiri dari Imagine, Focus, Action. Imagine, artinya mampu membayangkan apa yang akan diraih dan langkah-langkah untuk mencapainya. Focus, artinya memusatkan energi pada hal yang menjadi prioritas utama. Action, artinya mewujudkan segala rencana menjadi kenyataan. Corporate Culture itu budaya perusahaan, cirinya dua. Yang pertama top-down, institusi. Tapi pada saat yang sama, poin yang kedua adalah role model. Dan saya role model itu. Saat setiap Insan Telkom telah mampu memberikan yang terbaik, dengan spirit, solid, speed, smart, dan mendemonstrasikan practices to be the winner, yaitu Imagine, Focus, Action. Maka seluruh Insan Telkom Group siap menjadi Great People. Great People akan mempunyai Great Strategy dan Great Innovation yang akan membawa Telkom Group menjadi Great Company dan tetap menjadi pemenang. Continue to Win adalah keharusan, apapun risikonya. Mari kita mengaktifkan budaya perusahaan kita. The Telkom Way dengan lebih agresif dan lebih intensif. Bersama-sama kita bisa, bersatu padu dalam komunitas kita. Saat ini, sekarang juga. Menangkan persaingan, jagalah persatuan. Jayalah Indonesia. Jayalah Telkom Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.